Seiring peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 di wilayah Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pencegahan COVID-19 dengan mengkampanyekan penerapan 3M di Pasar Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kampanye, petugas membawa replika peti jenazah COVID-19 guna memberi peringatan pentingnya disiplin penerapan protokol kesehatan. Dengan membawa replika peti jenazah COVID-19, dan petugas gabungan melakukan kampanye penerapan 3M. Petugas gabungan pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan, Polri, dan TNI mengkampanyekan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan di Pasar Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membawa replika peti jenazah, petugas juga membawa sejumlah alat peraga guna mengingatkan para pembeli dan pedagang untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan peningkat Pasar mempunyai salah satu tempat yang rentan penyebaran COVID-19. Peningkatan sosialisasi sekaligus menindakan kepada warga atau saudara-saudara kita yang belum sadar, kita pilih tempat di sini, di Pasar, karena di sini sangat rawan dengan adanya virus ini, sehingga kita secara mobil berputar, masuk ke dalam, dan juga sekitar Pasar untuk memberikan sosialisasi. Sementara itu, menurut Syamat Cilandak, kasus positif di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan mencapai 354 pasien positif COVID-19, dan 31 di antaranya meninggal dunia. Benar-benar waspada, semuanya harus waspada, karena Selatan ini sudah termasuk dari 11 kota yang harus waspada. Jadi semua yang di Cilandak ini bergerak. Sebelumnya, tiga pasar yang saling berdampingan di wilayah Pondok Labu sempat ditutup, karena adanya pedagang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tari Jakarta, Dian Helmi Sajambati, AI News, melaporkan.